Saat ini kami sedang menunggu berita dari Polda Metro Jaya terkait perkara ini. Kapan untuk dimintai keterangan di BAP oleh penyidik. Semenjak laporan dibuat apa ancaman masih tetap ada? Ya syukur sejak laporannya dibuat sampai hari ini sudah tidak ada ancaman lagi. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan wartawan dan juga kepolisian karena berita ini bisa naik makanya ya yang mengancam juga pasti sudah melihat di media-media sehingga membuat dia mungkin ya mungkin dia merasa takut karena laporannya sudah ditangani oleh polisi. Sudah ada bocoran atau titik terang belum dari penyidik Pak setelah kemarin laporannya? Kemarin kami coba koordinasi dengan penyidik tetapi mereka masih terus melacak itu nomor nomor yang sudah kami berikan ke penyidik sampai hari ini belum ada informasi lagi. Kondisi kalau Gopal sendiri saat ini seperti apa Bang? Sekarang ini kondisinya sehat-sehat lagi baik-baik. Sudah agak tenang gitu dengan sudah tidak adanya ancaman lagi? Tenang, tenang. Betul. Tapi bukti-buktinya kan kemarin sudah dipensel Pak? Sudah, bukti-bukti sudah dan nanti ada bukti tambahan juga dari kami pada saat ketika nanti Lara Gopal dipanggil untuk memberikan keterangan di tim saya. Boleh bocorin sedikit Bang? Apa aja Bang bukti tambahannya nanti Bang? Ditambahannya mungkin berupa nanti berupa kamera CCTV dan juga ada surat pernyataan ada seorang ibu yang datang ke apartemen nanya-nanya gitu lalu dipegang oleh Satpam Satpam menegur dia. Sejauh ini Klara masih tinggal di apartemen Bang? Masih di apartemen. Masih di apartemen. Bang, rencana pemanggilannya sendiri dijadwalkan kapan Bang? Sorry. Rencana pemanggilannya sendiri mungkin kapan Bang? Saksi ter... Oh, lagi menunggu dari Polda Metro. Bang, untuk menegaskan kemarin kan di CCTV apakah memang dua orang atau lebih? Dua orang yang datang, badan besar-besar, dan bukan cuma... Orangnya berganti-gantian. Ya. Oke.